Suwaka Insan terbakar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, akibatnya tiga ruangan habis terbakar. Kebakaran melanda rumah sakit Suwaka Insan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu. Ada tiga ruangan yang habis terbakar, akibatnya petugas mengungsikan para pasien dari enam bangsa. Keluarga pasien panik saat kejadian, khawatir kebakaran meluas dan membahayakan. Sementara penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu ruangan. Kemungkinan itu ledakan tabung gas atau seperti apa? Juga sementara ini apa penyebab? Hampir pasti konsleting ya. Kenapa? Karena ledakan itu saya nanyakan kepada saksi mata yang mendengar, saksi telinga juga ya. Gini tadi. Ledakan itu seperti bola lampu pecah aja. Jadi, buk gitu aja ya. Pemadaman membutuhkan waktu satu jam. Tidak ada korban jiwa namun kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Hingga kini polisi masih mencari penyebab pasti musibah ini. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Yedi Yulis Tiadi, TV One mengabarkan.